Bagaimana? Udah selesai anak-anak? Sudah ya? Oke, sekarang kita berlatih penafasan Ya Mbak Lola sama adik-adik mahasiswa Mbak Ibu kalau mau ikut pelatihan penafasan boleh loh Boleh Udah kok Bagus buat kesehatan Nah, coba kita mulai dengan berdiri tegak Eh iya tunggu dulu Mbak Lola sama adik-adik ini sudah kena berlatih penafasan? Belah Oh, benar Kalau begitu tunggu sebentar ya anak-anak ya Biar ibu memberitahukan bapak ibu guru-guru bagaimana melakukan penafasannya Oke Kita siapkan tubuh dengan berdiri tegak tapi santai Kemudian kita tarik nafas perlahan-lahan lewat hidung Sambil menaikkan tangan sampai setinggi bawah Jadi begini Tahan sebentar beberapa detik Tahan nafas dan tangan pada tempatnya Baru kemudian diturunkan perlahan-lahan menalui mulut Sambil mendesis Diikuti dengan turunnya tangan Nah, sampai ke posisi Gampang kan? Gampang Ya, ayo Yuk, lanjutkan Baik bu Ayo teman-teman kita melakukan Empat kali-empat kali ya Dengan posisi tiga Tahan ke depan Lirup dalam-dalam Keluarin lewat mulut pelan-pelan Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Jadi begitu Silahkan Sedara mahasiswa Ibu Sukma tadi mengatakan Bernafaslah dengan perut atau diafragma Bukan dengan dada Mengapa ya? Mari kita tanyakan Maaf, Ibu Sukma Tadi Ibu melarang para siswa Untuk bernafas dengan dada Mengapa ya, Bu? Oh iya, Mbak Pernafasan dada memang kurang baik Karena ruangan di daerah dada itu Lebih sempit Bila dibandingkan dengan ruangan di wilayah perut Nah, kalau kita paksakan Membuat udara terlalu banyak Di dalam dada Terus kita akan sakit Jadi sangat tidak efektif Bagaimana cara melatih Pernafasan perut itu, Bu? Bagi ini, Mbak Saya contohkan saja ya Pertama Tangan dipinggang Kita kempiskan perut Dengan meletakkan Kedua jari tengah Menekatkan Kita kempiskan perut Kemudian kita ambil nafas Melalui hidung Masukkan udara Sebanyak-banyaknya ke perut Sehingga jari tengah ini mengembang Tangan beberapa detik Lalu kempiskan Buang nafas melalui mulut Sambil suaranya mendesis Nah, setelah kembali Sambil suaranya Mau mencoba? Boleh, saya mau mencoba Silahkan Wah, perutnya sudah terlanjur besar Tapi kok kompisnya susah ya, Bu? Bagaimana teman-teman mau mencoba? Ayo Memang, kalau sudah usia dewasa Itu agak sulit Tapi bukan berada Tidak bisa loh, Mbak Kalau ada kemauan Pasti bisa